Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-231 pada Rabu 12 Oktober. Ada sederet peristiwa diantaranya, Rusia berhasil menangkap tersangka atas serangan redakan di jembatan Crimea. Hingga Komisi Eropa berencana mengucurkan bantuan darurat senilai 18 miliar euro atau setara 278 triliun rupiah ke Ukraina. Dikutip dari Kompas.com, dalam hari ke-231 ini, sebanyak 8 orang telah ditahan oleh Rusia atas serangan akhir pekan lalu di jembatan Crimea. 8 orang itu terdiri dari 5 warga Rusia, 3 warga Ukraina, dan Armenia. Mereka ditahan karena terdapat unsur pidana. Pasukan keamanan Rusia menyebutkan seorang tokoh senior dari Ukraina ada di belakang insiden ini. Sementara itu, Dinas Keamanan Federal atau FSB membeberkan sosok biangkeladi serangan redakan di jembatan Crimea. Diungkapkan serangan redakan tersebut di bawah perintah Direkturat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina. Terungkap sosok kepala Direkturat Intelijen itu bernama Kirillow Budanov. Bahkan temuan Dinas Keamanan Federal Rusia disebut sebagai omong kosong. Dalam hari ke-231 ini juga, Komisi Eropa akan mengirimkan bantuan darurat senilai 278 triliun rupiah untuk membantu pemerintah Ukraina. Bantuan ini bertujuan agar Ukraina tetap bertahan pada tahun depan. Sebagai mana diketahui, Ukraina dibayangi dengan krisis ekonomi akibat perang melawan Rusia. Sebelumnya diselenggarakan penggalangan dana untuk Ukraina setelah serangan rudal di kota-kota pada Senin 10 Oktober lalu. Dikabarkan dana sudah terkumpul senilai 9,6 miliar dolar AS dalam 24 jam. Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun News Update. Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!